Intro Assalamualaikum, apa kabar untuk Saudara Kicomania? Semoga kabar anda hari ini masih tetap selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Nah kontennya kali ini untuk Saudara Kicomania masih tetap soal perawatan burun cendet karena ini adalah bidang dan satu channel yang mengupas habis tentang perawatan masalah-masalah seputar burun cendet. Nah kali ini saya akan menjawab dari para subscriber saya yang mempermasalahkan dan ingin tahu cara agar ekor pada burun cendet yang mengalami cia seperti di video ini. Saya buat sesuai dengan sampel dan kenyataan, realitanya. Ini terjadi pada burun cendet Bang Ucup sendiri. Ini burun cendet, usianya sudah mapan, 2 tahun. Nah hal ini bakalan bisa terjadi di usia mana saja? Di usia trotol, pastol, ataupun dewasa kurang lebih dari 1 tahun. Karena di sini yang perlu Anda waspadai, ketika burun cendet ini mengalami sifat yaitu perilaku gacor dalam krodong, pastikan akan menemukan seperti ini. Seperti yang ada di video, itu masalah ekor. Nah ketika burun cendet mengalami hal ekor rusak, buntung, ini sudah jadi permasalahan besar. Bahkan burun cendet dikatakan kanibal, saya rasa jangan sampai memfonis seperti itu ya. Karena ini tidak baik, karena pasti ada penyebab dan ada solusi tentunya. Bagaimana cara untuk melakukan hal-hal seperti ini agar burun cendet kalian itu mulus? Untuk masalah perawatan ekor, terutama ekor bisa-bisa jadi bagus kembali atau normal. Caranya mudah untuk sebagai cuman ya, tidak perlu harus Anda menurunkan EF-nya ya. Karena ketika burun cendet ini sudah gacor diturunkan kembali, maka akan menyebabkan burun cendet ini akan bakalan tidak stabil ya. Masalah tingkat kegacorannya. Jadi ketika burun cendet ini gacor, terus ekornya itu cia seperti yang ada di video, maka konsistenkanlah dalam hal pemandian ya. Nah, bagaimana jika beberapa ekor ini sudah mulai melintir ya. Seperti ada yang di video ini ya. Melintirnya itu parah, ada dua ekor yang sudah dipelintirin. Bagaimana cara untuk memuluskannya? Di sini saya ada tipnya untuk selagi cuman ya. Di sini cukup Anda melakukan hal ini ya. Anda cukup menggunakan sampo. Sampo pun itu enggak, sampo harus mahal ya. Cukup pakai sampo bayi seperti ini ya. Nah, lakukanlah pemandian ya. Lakukanlah pemandian sampai benar-benar basah kuyuk ya. Dan di daerah pangkal ekornya itu sering disemprotin dulu ya. Disemprotin dulu, biarkan walaupun oposisi burung itu agak sedikit lari-lari. Karena efek dari ini, ini adalah efek dari seringnya narung dalam krodong. Karena posisi burung bangucup sendiri yang ada di video ini, ini kebetulan dempet. Ini adalah guru vokal ya. Jadi ketika guru vokalnya gacor, narung, nah salah. Jalan perawatan yaitu bangucup sendiri tidak konsisten ya. Misal contoh, burung ini jarang saya mandikan. Karena difokuskan ya, atau ditujukan pada pemasteran. Jadi hati-hati, karena kalau pemasteran ini butuh cendet yang gacor. Sebagai guru vokal, otomatis gacornya itu tidak cuma hanya gacor dibuka. Di dalam krodong pun, burung cendet ini lebih sering berbunyi ya. Jadi aktif. Karena juga burung dewasa, Maka cukup menganjurkan gaya itu. Cukup menyemprotan memakai sampo bayi. Karena sampo di sini akan mempermudah dan mempercepat proses bulu itu basah ya. Nah ketika ada yang patah di bagian ekor. Kalau kita ingin memuluskan, bisa kita cabut. Kalau masih melintir, saya rasa melintir asalkan tidak patah ya. Dengan metode pemandian pakai air sampo dan menyemprotkan ke pangkal bagian ekor burung cendet. Maka alhasil ekor yang melintir, ekor yang rusak, bakalan kembali normal. Setelah ini kita lakukan penjemuran. Karena butuh sekali penjemuran bagi burung cendet yang mengalami cia ekor. Nah, kemudian setelah kita jemur, kita angin-anginkan sebentar. Kemudian pemakaian krodong itu usahakan tetap kita lakukan krodong. Tetap lakukan full krodong. Namun, laselating dari krodong itu jangan ditutup. Jangan ditutup untuk sementara waktu sampai burung cendet ini birahi dan emosinya itu stabil. Jadi, ketika burung di full krodong ditutup, maka pemanasan dalam krodong itu melalui sauna itu, walaupun tidak dijemur, hanya di dalam rumah, ini yang akan tumbuh emosinya. Jadi, buka saja reflectingnya, jadi burung masih melihat keluar, masih aktif. Seperti ada yang video, ini adalah salah satu sampel saya. Dan mungkin saya tidak akan berani untuk melakukan hal tutorial, kecuali ada contoh dan sampelnya. Ini sudah sampel bang wucuk, sesuai dengan rekomendasi dan pertanyaan dari para pemula. Yang bertanya bagaimana cara memuluskan ekor yang rusak, mengembalikan normal kembali supaya bagus kembali. Oke, semoga bermanfaat. Bagi yang masih belum paham, silakan Anda bisa bertanya. Langsung di bawah kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin belajar masalah tentang perawatan-perawatan masalah bumbung cendet kalian yang mungkin bermasalah, silakan Anda bisa klik. Ketik saja permasalahan Anda. Maka konten bang wucuk akan muncul dengan satu solusi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!